Intro Ya, pemirsa kita kembali lagi di Boxforce Nah, ini saya mau nanya nih sama Pak Selamat pribadi nih Iya Mas Kalau dimaafkan apakah kriminalnya hilang? Diulang Mas Kalau dimaafkan, dia minta maaf, apakah kriminalnya hilang? Iya Tidak pidananya hilang gak? Iya, semua tergantung dari jenis jelik Apakah itu jelik aduan atau tidak Kalau yang tadi disebutkan Pak, yang tadi pasal tadi disebutkan apakah itu dimaafkan atau bagaimana? Iya, dimaafkan itu harus ada pernyataan tertulis untuk memaafkan dan mencabut Itu terhadap jelik aduan Tapi terhadap jelik biasa, dimaafkan itu tidak memengarif posisi kasus Kalau kasusnya Bu Sumawati bagaimana? Iya, kan sekarang masih dalam penyelidikan Belum menjadi kesimpulan penyelidik Tapi sudah minta maaf Pak? Permintaan maaf di dalam kasus pidana itu tidak mempengaruhi posisi kasus Iya Nanti ada kebijakan apa disitu, sekarang masih dalam status pendidikan, belum bisa disimpulkan Saya ingin menambah apa yang disampaikan oleh Mas Jimmy tadi Memang antara kebebasan dengan ketertiban itu orang memandang dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan Padahal antara kebebasan dengan ketertiban itu saling membutuhkan Negara memang harus mengatur soal kebebasan Tapi kebebasan tidak boleh dibatas-batasi oleh hukum dan apapun dan kepentingan dan sebagainya Nah disinilah letak dari kepolisian, kata Kapolri sebagai cooling system Sebagai alat pendingin, sebagai alat perubahan Kata Rescoupon adalah sebagai tool of social engineering Iya, kita sebagai alat untuk perubahan sosial Memang kadang-kadang polisi ini dipandang sebagai multi persepsi Memihak sana dan memihak sini Padahal kita adalah sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan SOP, sesuai dengan hukum positif Oke Pak Marsudi, dengan saya menanya Pak Marsudi ini Dengan minta maafnya Ibu Sumawati, apakah kawan-kawan di NU sudah memaafkan dan tidak akan meneruskan lagi? Atau bagaimana? Tadi saya sudah mencapai kan Bahwa negara hukum ini ada persoalan apa saja adalah melalui hukum Dan itulah haknya mereka yang masih menuntut Tapi jika mau mengampuni Ya, itu dikatakan betapapun dua-duanya masih subjektif Subjektif artinya begini Mengampuni juga ada kemungkinan salah Atau menuntut hukum Memutuskan dalam hukum Itu juga ada kemungkinan salah Maka ketika semuanya itu Kemudian islah bayna humah Mencari perdamaian diantara yang melaporkan dan yang dilaporkan Itu kan lebih baik Karena sesungguhnya Bahwa salah misalnya Di dalam memberikan maaf kok salah Itu tetap masih lebih baik Dalam dibanding Berbanding dengan memberikan hukuman Maka karena itu sekarang bagi kita semuanya Dalam menjalankan mengapresiasikan kebebasannya Itu mesti tetap harus menjaga Ini saya melanggar Tidak pada aturan Ketika saya ngomong juga demikian Karnanya ada sebuah pepatah bahwa Salamatul insan Fihif zilisan Selamatnya seseorang Itu karena bisa menjaga omongannya Oke Nah ketika tidak bisa itu semua menjaga omongannya Itu dari mana Dijaga ini saya keluar dari Bertentangan dengan hukum Oke Pak Suparji ini gimana Pak Suparji Ya Kalau kita menggunakan pasal 156A Itu jelas Kualifikasinya adalah bagian dari ketertiban umum Yang kemudian itu adalah Bukan delik aduan Itu delik biasa Yang kemudian itu Permaapan itu tidak menghentikan kasus Kalau kemudian itu akan berhenti kasus Jika tidak cukup alat bukti Atau bukan hanya satu perbuatan bidana Satu permaapan dari kita semuanya itu Sekali lagi Tidak akan menghapuskan bidananya Berbeda lagi Kalau kemudian kita menggunakan Pasal 27 ayat 3 Atau pasal 310 311 ke sekal HP Yang itu menyangkut dengan pencemaran nama baik Yang itu menyangkut individu orang per orang Kalau orang per orang Itu jelas memang Ketika itu sudah dikabut Maka dimaafkan Akan berhenti kasusnya Pasal itu menyangkut ketertiban umum Itu yang berkepentingan adalah Bukan individu per individu Yang kepentingan adalah negara Negara hadir dalam rangka menjaga ketertiban umum Jangan sampai ada agama di negara ini Dirudahi oleh siapapun Itu yang kemudian hal diperjelas oleh kepolisian Apakah unsur itu terpenuhi atau tidak Dalam hal kasus misalnya Yang dilaporkan terkajihan Robi Gerung yang menggunakan 156A dan 28 ayat 2 Maka sesungguhnya Akan mendekat unsur itu Jika menggunakan 156A Tentang kau hati Kalau kemudian 28 ayat 2 Memang sesungguhnya Saya kira Robi Gerung tidak membuat Pernyataan itu dalam rangka menimbulkan Menimbulkan menunjukkan kebencian Menunjukkan kebencian kepada siapapun Bencian Tetapi memang berpotensi Terjadinya sebuah penundaan Karena apa? Menempatkan sesuatu yang tidak proporsional Yaitu kemudian menempatkan kitab suci Sebagai satu bagian yang fiksi Tadi itu Oke Pak Imdadun Ini bagaimana? Gimana dengan statusnya Pak Bu Sumawati? Apakah dianggap sebagai kebencian Kebencian atau bagaimana? Ini terkait dengan kasus-kasus ini Memang lebih dilihat sebagai penundaan Dan penistaan agama ya Nah saya setuju dengan Pendekatan restoratif justice Artinya bahwa Jika satu persoalan pidana itu bisa dimediasi Kenapa tidak? Restoratif justice Lebih mengutamakan pada penyelesaian masalah Dan tidak memunculkan masalah baru Dan ada proses rehabilitasi sosial Yang lebih efektif Karena proses hukum itu Ultimum remedium ya Siapa yang meneritakan kerugian? Berapa juta orang yang akan meneritakan kerugian? Dan bagaimana memulihkan kerugiannya itu? Selain itu ya Selain bahwa proses ini adalah Ultimum remedium ya Para aktivis haasasi manusia Dari berbagai ujung dunia Satu yang lain Itu mempersoalkan Delik penistaan dan penundaan agama Sebagai salah satu delik Yang banyak mengancam Kebebasan berpendapat Kebebasan berpemikiran Dan kebebasan berpemikiran Yang seringkali Yang seringkali menjadi Monster bagi kebebasan Oleh karena itu Menjadi hukum yang berlaku di Indonesia Nah Oleh karena itu maka Ketika kita Menggunakan pendekatan Restoratif justice Saya kira negara bisa Menggunakan pilihan-pilihan Kebijakan politiknya Untuk menghentikan Berbagai Kasus Kasus Yang Memang kontroversial Dari soal Hak asasi manusia Ini bukan soal Bong roki gerung saja ya Ini soal para Kelompok minoritas Yang dianggap sesat Yang dianggap Apa namanya Tidak sesuai dengan Dengan yang Mainstream dan mayoritas Dan kemudian Dikriminalisasi Jadi memang Delik ini Itu bisa memakan siapa saja Yang lalu-lalu Memakan ahok Kelompok Pro Apa Kontra ahok Menuntut Agar Ini terus Dilanjutkan Perkaranya Nah sekarang ketika Menyangkut Bong roki gerung Yang secara politik Bersama Dengan kelompok Yang anti ahok Tidak menuntut Kesana Nah ini yang kemudian juga Memunculkan Loh kok tidak konsisten Loh kok tidak Apa Tidak menerapkan Secara Adil Nah oleh karena itu Saya kembali kepada Kepada norma Asasi manusia Untuk Mengutamakan Pendekatan Permaafan Oke terima kasih Pak Ibn Adun Terima kasih kawan-kawan Ini jelas Undang-undangnya Pasal-pasalnya Ternyata Memang mengancam Semua pihak Setiap orang Terancam juga Dengan undang-undang ini Dan pasal-pasal ini Dan sudah banyak juga Jadi korbannya Dan Kedepan pun Tidak menjamin Bahwa korban Tidak akan ada juga Dan apakah ini Akan membuat Demokrasi kita Semakin matang Atau tidak Atau akan ada Usaha baru lagi kita Untuk ke depan Memperbaharui Undang-undang kita Yang benar-benar Lebih menghargai Asasi manusia Dan menghargai juga Yang namanya demokrasi Tapi bisa menata juga Demokrasi di Indonesia Terima kasih Para nasional sumber Dan pemirsa Terima kasih atas Perhatian Anda Tetap bersama Bosor Minggu depan Terima kasih atas 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 Terima kasih atas